Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Dewati meresmikan Ruang Bermain Ramah Anak atau RBRA Taman Ratu Saviatudin atau Terasa pada minggu 3 Juli 2022. Peresmian RBRA Terasa ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Aceh, di mana pusat bermain anak yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam sambutannya, dia menyampaikan kehadiran RBRA Terasa merupakan salah satu pemenuhan hak bagi setiap anak di Aceh. Hal ini termaktub di dalam Pasal 31 Konvensi Hak Anak tahun 1989 di kota New York, Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Karena itu, kehadiran RBRA menjadi hal penting demi mewujudkan hak bermain anak karena dapat memberikan kesempatan pada perkembangan kreativitas, imajinasi, dan kepercayaan diri anak dan hal itu juga berpengaruh pada perkembangan kognitif, motorik, sosial, dan emosional melalui sarana yang terintegrasi tersebut. Karena itu, PKK Aceh selaku lembaga yang berkutat pada permasalahan hak-hak anak bersama pemerintah Aceh melalui dinas DP3A, dinas Perkim Aceh, dan berkolaborasi dengan lintas sektor melalui pendanaan korporat sosial responsibility membangun RBRA percontohan provinsi Aceh dengan konsep laboratorium bermain. Dan diharapkan laboratorium ini juga akan dapat diikuti oleh setiap kabupaten kota di Aceh. Dia juga berharap kehadiran RBRA dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar dan masyarakat bandar Aceh yakni dijadikan sebagai ruang bermain sekaligus belajar yang ramah bagi anak.